Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TVRI Bungkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya Alhamdulillah pagi-pagi tadi nelfon ke Lebong mau nanyai masalah ke anak-anak ya kan ternyata di Lebong hujan deras juga Oh hujan deras juga di Lebong Nah jadi pas jalan kesini Alhamdulillah berhenti ya Alhamdulillah ya kan Alhamdulillah berhenti bisa sampai ke studio ini Mbak Tari Gak terlalu menghambat perjalanan berarti ya Gak menghambat perjalanan ya mudah-mudahan hujannya berkah lah ya Yang selama ini berapa bulan kemarin Ya memang dinantikan Dinantikan semua masyarakat lah Itu yang pastinya doa-doa mereka lah ya Iya benar sekali Walaupun prediksi dari BMKFG itu udah ada ya kan Iya benar sekali Di akhir Oktober ataupun di awal November terjadi hujan Cuman doa tetap kita teruskan lah Benar Nah Pak sekarang kita lihat dulu ya Pak ya Prakiraan cuaca untuk Provinsi Bengkulu, 9 kabupaten dan 1 kota dari BMKG nih Pak Oh gitu iya iya silahkan Baik pemirsa kita lihat dulu perakiraan cuaca dari BMKG untuk Provinsi Bengkulu, 9 kabupaten dan 1 kota Oke nah udah kelihatan nih Pak Provinsi Bengkulu ya Iya ini di Kabupaten Rejang Lebong Pak Hari ini hujan Oh iya Suhunya dari 19 hingga dengan 31 derajat celcius Lalu di Kabupaten Kepayang hari ini hujan petir pemirsa Suhunya dari 20 hingga dengan 32 derajat celcius Nih kalau kita lihat harap berhati-hati ya Pak ya Iya benar-benar Oke itu di Kabupaten Seluma hari ini hujan petir suhunya dari 24 hingga dengan 32 derajat celcius Oh gitu Lalu di Kabupaten Lebong nah ini Lebong Pak Nah benar Pak arti ya Hujan petir juga suhunya dari 17 hingga dengan 31 derajat celcius pemirsa Oke kita lihat lagi dari Kabupaten Bengkulu Utara Hari ini hujan petir suhunya dari 23 hingga dengan 32 derajat celcius Lalu di Kabupaten Muko-Muko hari ini akan hujan suhunya dari 24 hingga dengan 32 derajat celcius Oke ini hujan semua ya Pak ya Hujan semua rata ya Iya pembedanya hujan petir sama hujan biasa Lalu di Kabupaten Bengkulu Selatan nih pemirsa Hujan petir suhunya dari 23 hingga dengan 32 derajat celcius Lalu di Kabupaten Kaur juga akan terjadi hujan suhunya dari 23 hingga dengan 32 derajat celcius Oke kita lihat lagi Nah di Kabupaten Bengkulu hari ini akan terjadi hujan suhunya dari 24 hingga dengan 32 derajat celcius Lalu di Kabupaten Bengkulu Tengah hari ini juga akan terjadi hujan petir Suhunya dari 22 hingga dengan 32 derajat celcius Baik itulah pemirsa Perkiraan cuaca dari BMKG untuk Provinsi Bengkulu hari ini 9 kabupaten dan 1 kota Nah itu kita lihat tadi hujan semua ya Pak ya Iya benar Itu nanti Bapak langsung perjalanan ke Lubang lagi atau gimana Insya Allah insya Allah mudah-mudahan Kalau udah tau begini kan bisa kita Wanti-wanti ya Lanjutkan perjalanan wanti-wanti Iya benar sekali Kalau pemisahan kendaraan motor ya lebih hati-hati lagi lah Termasuk mobil juga ya Benar sekali Mungkin Bapak boleh sampaikan dulu nih Pak Untuk para masyarakat Untuk pemirsa opini Gimana nih caranya untuk menghadapi hari Walaupun cuaca kurang mendukung Tapi agar tetap fit dan aktivitas berjalan dengan lancar Boleh sampaikan dulu Pak Baik masyarakat Pemirsa TVRI juga Dengan seringnya hujan saat ini Kita lebih waspada Terhadap hujan yang deras Kemudian menjaga kesehatan itu yang sangat penting ya kan Karena kalau hujan udah pastilah Udah pasti butuh persiapan-persiapan tertentu Kalau mau bisa kendaraan motor Jas hujan kita siapin Stand by selalu ya Pak Stand by selalu Termasuk juga di kendaraan mobil juga ya kan Memastikan apa namanya tuh Kondisi mobil bisa baik Itu yang pastinya Tetap jaga kesehatan menurut kami gitu aja Jangan lupa minum vitamin ya Pak ya Biar tetap fit Bapak kalau misalnya keluar rumah nih Sebelum keluar rumah Biasa lihat perkiraan cuaca dulu gak dari BMKG Atau langsung aja lihat kira-kira angin aman gitu Tergantung juga sih Mbak sebenarnya Tergantung keperluan ya Tergantung keperluan Kalaupun misalnya Malahan kita kemarin melaksanakan event Justru kita ngeliat dari perkiraan cuaca Mbak Kemarin kita melaksanakan terakhir Event Pop Cup Ya event Pop Cup Bukan olahra pelagopaten ya kan Ada acara pembukaan besoknya Kita juga melihatnya kan Untuk perkiraan cuaca besok paginya Oh gitu aman gak nih kira-kira gitu ya Jam 7 sampai jam 9 Kondisi cuaca gimana Alhamdulillah Sesuai ya kan Sesuai ya Dengan perkiraan cuaca yang disampaikan oleh BMKG Walaupun hujan dikit ya kan Tetapi pelaksanaan kegiatan bisa berjalan dengan baik Jadi artinya melihat situasi lah ya Kita melihat situasi sesuai dengan kebutuhan keperluan lah Terlebih masing-masing Untuk mengantisipasi lah ya kan Untuk jaga-jaga ya Untuk jaga-jaga Itu yang pastinya Kalaupun misalnya perkiraan cuaca hujan deras Berarti apa yang kita harus lakukan untuk mengantisipasi hujan itu Minimal pindah tempat atau pindah gedung lah Kita tahu apa yang harus disiapkan Iya Berarti rencana B-nya ini Baik Bapak kita break sebentar ya Pak Nanti kita lanjutkan lagi Untuk pemirsa jangan kemana-mana Tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pagi ini